Halo, Brother Brother Fighter. Jumpa lagi di channel yang kita akan membahas tentang One Prime M.M.E. Terima kasih. Ada pertandingan antara Aib Saipuddin melawan Hadi Purnomo, ada Gideon melawan Charles, ada Jeremia melawan Suardi, dan ada juga Billy Pak Sulatan dan Bruce Lee melawan Rustam Huta Julu. Ada juga insiden yang menendang ke kemaluan Suardi yang kontroversi dan tentunya kita berpihak kepada keputusan Wasid. Apapun itu hasilnya, Wasid dan Dewan Juri tetap bisa menentukan hasil pertandingan. Nah ini adalah pembuktian apakah nanti tanpa pelanggaran Jeremia melawan Suardi bisa menang atau masih bisa dikalahkan oleh Suardi. Seperti apa strategi yang akan diturunkan oleh Suardi. Apakah menurunkan strategi yang sebelumnya? Mengingat Suardi ini memiliki umur yang mumpuni. Memang sudah senior kita bilang. Tapi boleh dibilang powernya dan kecerdasan bermainnya luar biasa. Teknik-teknik kunciannya. Kalau bisa dibilang dari casingnya mobil lama, tapi mesinnya mesin formula. Ini akan melawan Jeremia Siregar yang sebelumnya memang mengikuti Road to Web UFC. Dan kemungkinan sudah pulih dari cedera dari kekalahan melawan petarung dari Korea yang sebelumnya kalah. Nah Jeremia Siregar kini turun melawan Suardi untuk mempertahankan title fight. Dan apakah champion kali ini dimenangkan oleh Suardi? Tulis di komen ya. Another fight yaitu Billy melawan Rustam Huta Julu. Rustam Huta Julu di pertandingan sebelumnya memang luar biasa. Banyak progresnya gitu. Luar biasa progresifnya sungguh mencengangkan. Karena lawan-lawannya sebelumnya di strawweight ini cukup-cukup handal. Jarak skillnya memang sangat dekat antara petarung-petarung lima besar. Dan kini menantang Billy Pasulatan. Kita lihat memang Billy Pasulatan ini masih rajanya di strawweight. Kita lihat skill dari penantang-penantang yang lain masih bisa di kalahkan oleh Billy Pasulatan. Walaupun sebelumnya ada petarung-petarung yang memang berpotensi. Di analisa berpotensi untuk memenangkan pertandingan. Tetapi Billy Pasulatan the champion masih bisa menjadi raja di strawweight. Tapi apakah bisa mempertahankan title fight kali ini? Billy Pasulatan masih menjadi raja di title fight kali ini. Kita lihat pertandingan nanti. Ada Aeb Saipudin melawan Hadi Purnomo. Sepertinya Hadi juga memang penantang yang luar biasa di kelas ini. Aeb Saipudin kemungkinan akan membalas kekalahan dari pertandingan sebelumnya. Dan kita lihat title-nya sudah direbut. Apakah dia memiliki dendam untuk kembali merebut title fight-nya? Dan memenangkan pertandingan bout kali ini untuk naik ke peringkat selanjutnya. Bisa menantang untuk contender dan menantang untuk title fight. Gideon melawan Charles Ebu. Wah ini kurang lebih 50-50. Skill kedua-duanya, stand up fight-nya, dan ground fight-nya memang patut dia tujungi jempol ini. Tapi dari Charles Ebu, progresnya bagus. Pertandingan-pertandingan sebelumnya terlihat ada improvement. Nah tinggal Gideon seperti apa nih nanti strateginya melawan Charles Ebu? Bagaimana menandingi Charles Ebu dari pertandingan nanti? Nah kita lihat dari, oh ada Bang Ardi Bakri juga komen di Instagram-nya. Ada seru, wah ini bakal seru nih Bang Ardi. Ada Yong Eka, ini MMA fighter juga nih. One Pride MMA fighter, wajib ditonton nih, keren sekali. Ada Guntur and you. Oke kita akan men-check, kita akan melihat statistiknya. Di statistik pertandingan kali ini ada Gideon Manurung. Kita lihat statistiknya Gideon Manurung, dia 5 kali menang, 1 kali kalah, dan belum pernah seri. Tinggi badan 160 dari camp Papua Top Team dan kemampuan bertarungnya Karate. Nah ini banyak yang mendukung juga nih. Ada Lipin The Dancer, wow Lipin Sitorus ada juga mendukung. Ada Ronald Siahaan, ada fighter MMA juga. Ini akan seru nih. Kita lihat statistik dari antara Aiep Saipuddin melawan, siapa nih? Aiep Saipuddin melawan, lawannya yaitu Hadi Purnomo, orang alam. Untuk Aiep Saipuddin kita lihat kemenangan yang dimilikinya 50% menang dengan KO dan TKO. Ini berbahaya sekali untuk Hadi nih di pertandingan nanti. Dan 71% finish rate dan dia adalah pernah menjadi Fidoweight Champion. Ini juga berbahaya. Menang 7 kali, kalah 5 kali, dan belum seri. Ini ada di level Elite, artinya di level posisi teratas. Nah sekarang karena posisi piramida, One Pride, sehingga kita bisa lihat bukan ranking dari number peringkat ya. Tapi kita lihat dari levelnya. Elite adalah pertarung posisi yang teratas. Nah ini ada dukungan-dukungan dari para penonton, dari para pendukung MMA. Ini luar biasa sekali ini, banyak sekali pendukungnya Aiep Saipuddin. Dan kita lihat statistiknya dari... Oh satu lagi nih, ada Charles Ebu. Nah Charles Ebu ini melawan... Kita lihat Charles Ebu ini akan melawan Gideon Manurung. Charles Ebu menang 4 kali, kalah 1 kali, belum pernah seri. Tinggi berat 162 dari Han Academy. Ini luar biasa ada coach Han ini melatihnya dan cabang olahraga kickboxing. Ini akan menjadi pertandingan panas dan seru. Melawan Sang Gideon Manurung, Jaguar Porsche. Nah sedangkan untuk statistik dari... Lawannya Aiep Saipuddin yaitu Hadi Purnomo, Arek Malang. Dia merupakan level elite. Menang 5 kali, kalah 3 kali dan belum pernah seri. Finish ratenya 100%. Ini berbahaya sekali buat Aiep Saipuddin ini. Win by submission 60%. Apakah dia mengandalkan submission nanti? Akan main main ground atau main strike? Mengadu melawan Aiep Saipuddin. Oke, brother-brother fighter. Kita akan melihat dari statistik dari Billy Pasulatan. Tentunya sang champion, level champion. Menang 8 kali, kalah 2 kali. Dengan memiliki winning strike 4. 4 kali winning strike. Jadi dapat mudah-mudahan sabuk abadi. Dan 50% win by submission. 50% tentunya menang by KO atau TKO. Dan 50% pertandingan dimenangkan 1 ronde aja. Ini memang Eternal Strawweight Champion. Ini adalah sabuk abadi. Pemenang mudah-mudahan kita lihat performa dari Billy Pasulatan. Sang the champion melawan Rustam Hutajulu nanti. Nah, Rustam Hutajulu Black Dragon Strawweight. Di level contender kita lihat statistiknya. Menang 5 kali, kalah 2 kali dan belum pernah seri. Menang KO atau TKO 80% luar biasa sekali. Dan menang 85% di ronde pertama. Apakah pertandingan ini hanya 1 ronde nantinya? Tentunya kita berharap pertandingannya sampai 5 ronde. Eternal Fight itu mesti seru 5 ronde. Tapi bergantung dari pertarungan nanti. Apakah Billy Champion mengalahkan Rustam di ronde pertama? Atau Rustam Hutajulu yang akan mengalahkan The Champion Billy Pasulatan di ronde pertama? Tapi kita lihat nih bagaimana prediksinya nanti. Kalian tulis di komen ya. Prediksi-prediksi kalian seperti apa nantinya? Apakah pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa rame? Karena para penonton sekarang udah mulai bisa untuk melihat. Dan adanya penonton di sana dan sangat seru juga. Para petarung-petarung juga akan ada di sana. Kita lihat. Dan jangan lupa nonton live streamingnya. Dan juga ini akan seru nih. Di tenis indoor Senayan. Live hari Sabtu 6 Agustus tahun 2022 jam 10 malam. Jangan lupa bagi kalian. Dan tentunya di live streaming di One Pride MMA channel. Youtube channel. Dan bagi kalian yang belum jadi member. Jadi member untuk nonton live streaming terus. Langsung dari One Pride MMA channel. Atau kalian bisa nonton di TV. Siarannya di TV One jam 10 malam. Ingat. Jangan ketinggalan. Ini adalah pertandingan seru dan pertandingan yang menegangkan. Ini akan menjadi pertandingan yang panas. Mudah-mudahan 4 match ini. 4 match yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para petarung pemula. Atau level-level yang baru memulai. Bisa naik ke level yang diatasnya. Oke. Itu aja informasi untuk jadwal Fight Night 61. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat. Bisa menonton pertandingan ini. Dan para fighter bisa menunjukkan kemampuan yang terbaiknya. Dan dalam kondisi yang fit. Itu aja informasi kali ini. Salam olahraga.